selamat datang kembali di channel Hanafi Rubi Bonsei Assalamualaikum kali ini di samping kanan saya ada pohon iprik dengan ukuran besar ini bisa dikatakan extra large ini pada kesempatan ini saya akan menggarap lagi ini salah satu koleksi pribadi saya di ground cukup lama ini berawal dari cangkok cangkok batang besar terus saya ground ini saya akan menggarap dari pada akar iprik ini ini kita bayangkan ini adalah tepi ataupun bibir pot bibir pot kita letakkan sini nanti kalau pohon ini kita repoting ini seakan-akan tidak ada akarnya karena langsung turun ke bawah seperti layaknya tongkat nah ini pada kesempatan kali ini akan saya tarik ke atas biar ada lekukan akar ini biar terkesan pohon ini sangat kokoh karena Bonsei terutama vigas itu harus terkesan kokoh dan agung ya oke ini langsung saja saya tarik ke atas supaya nantinya ketika pohon ini di repoting akan tampil perakarannya kokoh oke ini agak saya pahat supaya tidak terjadi petak patah begitu saja ini dulu sudah saya tarik ke atas tapi belum maksimal nah untuk perlakuan program akar besar untuk menarik akar besar ini jangan cuma sekali kita paksakan untuk sesuai yang kita targetkan nanti akan terjadi patah ataupun retak nah ini harus bertahap dua kali ini untuk melakukan tarikan akar yang besar ini nah ini kan dari atas ke bawah ini masih batang seakan-akan kan masih batang nah ini akan saya tarik dan ketika saya tarik nanti akan saya ganjal pakai batu ini sudah saya ganjal dulu oke pelang-pelang dan kita ganjal lagi pakai batu oke sudah oke kita lihat bila dibandingkan dengan tadi ini bibir pot kita tarik ke bawah nah ini nah sudah sudah terlihat korporsi sangat kokoh sekali mencengkram ke tanah ini sudah nah ini dari tahapan pertama dulu pecah akar ataupun penarikan yang pertama ini kambiumnya sudah berjalan nah nanti berjalannya waktu ini kan sudah menunjang ke tanah sudah sangat subur ini berjalan waktu tidak membutuhkan waktu yang lama ini nanti bisa silinder ataupun bulat karena ini pertumbuhannya masih sangat lost subur nah ini ada tarikannya ini juga perlu besar dengan batang setian ukuran setian ini harus mempunyai capeng pertama yang besar juga untuk mengimbangi besar batang ini pembesian akar gantung atau sulur supaya tidak mengganggu akar sulurnya ini nanti kalau kita pakai terus ini pertumbuhannya besar sini ini maka kecil oke ini penggarapan akar sudah kita lihat di sisi lain mungkin perlu penggarapan dari sisi lain entah itu nanti akar ataupun cabang oke ini di bearpot di bearpotnya kita putar nah ini akar ini dominan ke atas ini nanti akan saya stop sini ini akan saya potong supaya nanti akar ini tidak over terus kalau ini tidak dipotong sekarang ini akarnya akan besar terus besar terus dan mungkin pertumbuhannya ke atas akan sangat mengganggu pandangan mata ketika pohon ini tampil di atas ini kita potong otomatis alur makanannya akan pindah ke akar yang lemah akar yang kecil sehingga akar yang kecil tadi akan terangsang untuk menjadi besar oke ini kita stop ya oke kita stop sini agak press ke batang saja nanti biar ada tahapan akar sampai jumpa selamat menikmati oke sudah nanti ada akar yang tumbuh kita rapikan biar tirus oke sudah kita lihat kembali ke ini gantung ini ini apa ini nah ini sebenarnya tunas-tunas liar ini tidak dipakai tapi ini saya biarkan supaya nanti ketika akan tembak susu enak tinggal pakai oke kita lihat dari depan oke koncok buncit semuanya kita lihat dari depan ini cabang pertama masih perlu diloskan besar ini juga ini harus besar berjalan ke belakang ini ada cabang untuk mengisi dimensi jauh sana dimensi jauh belakang sana tapi ini sudah cukup cukup ukuran porsi karena ini apa ya bukan menjadi view utama view pandangan utama cukup ini sudah cukup dan nanti sebelum apa ya ini sudah cukup tapi nanti akan saya tembak susu sebelum melakukan pemotongan tembak susu supaya nanti ketika cabang bag cabang belakang ini saya potong sudah ada tunas untuk meneruskan cabang ini mungkin saya cuma butuh dua untuk menjari teruskan dan anak cabang ini lah ini seperti yang saya katakan tadi cabang-cabang kecil yang liar ini tidak saya buang karena apa bertujuan ketika kita akan nanti melakukan tembak susu bisa digunakan ini yang untuk anak cabang pakai ini bisa oke sebelum menggarap situ ini ke atas ini ada dua menjadi puncak terusan terusan batang utama ini ya bisa dipakai ini dan juga bisa dipakai ini tapi ini yang jelas perlu besar untuk biar proporsi ukurannya tidak ada gap antara batang yang dipotong ini dan diatasnya itu tidak ada gap pembeda ukuran tapi beraturan besar ke atas semakin kecil paling enggak ya sepergelangan tangan sudah nantinya nah ini pakai nah ini pakai mana ya ini kalau pakai ini ini nanti gerakan gerakan batangnya mengarah ke sisi kanan dan mungkin mahkotanya berada di sini kalau kita pakai ini ini agak miring ke sana kelihatan dinamis tapi saya akan memilih ini aja ini aja ini saya potong karena kalau pakai ini pertimbangan saya ini bahunya terlalu apa ya mengarah terlalu tondong ke sisi kanan jadi nanti mahkota kepalanya itu tidak as pada batang utama sebenarnya juga bagus pakai ini tapi saya pilih pakai ini oke ini akan saya potong sekarang juga ya sudah nah ini sudah ada ini nanti ini dipotong ini langsung tumbuh besar karena tidak berbagi makanan oke lanjut ini ini juga tempel susu ini sudah saatnya pemotongan karena sudah menyambung menyatu dengan batang utamanya ya ini kita arahkan agar ke sini nantinya nah kembali ke akar ini tadi ini saya tarik ke atas dan ini cukup besar nantinya akar yang saya tarik ini adalah pusat tarikan daripada cabang ini pohon ini ini karena apa ya view utamanya view utama terkesan kokohnya pohon ini ini adalah ini nantinya kalau ini besar silinder agak melimbing dan ini besar otomatis ini kekokohan daripada batang ini terletak pada ini di samping batang utamanya nah ini sudah saya sambung elegen karena ini batangnya sudah besar kalau tidak segera saya sambung nanti ini over terus cabangnya terlalu besar terus dan sudah ada beberapa yang sudah menyati ini nantinya juga total seluruhnya akan saya ganti saya sambung pakai elegen kalau sudah nanti sampai dengan anak cabang oke ini seperti yang saya katakan tadi ini akan saya lakukan tembak 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 susu sebelum melakukan pemotongan oke oke ini akan saya tempel susu susu mix ini saya tembak sini pakai ini nanti nanti dan saya tembakan pakai paku kalau keadaan subur seperti ini masih lost tidak butuh waktu lama paling kisaran sebulan sudah nempel ini apa ya jenis next vikas masih di lost tembak susu tetap ngatu bunga bunga selamat menikmati 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 oke sudah selamat menikmati selamat menikmati oke ini kita kembali ke puncak di belakang yang terusan ini ada juga cabang ini sudah besar dan saya potong sini karena apa kalau ini tidak saya potong maka yang besar malah cabang ini bukan terusan kepala ini padahal yang dibutuhkan adalah yang besar ini oke oke ini saya stop oke ini akan saya potong untuk menyetop pertumbuhan supaya tidak oper oke sudah ya enak nah ini saya arahkan ke sini oke sudah oke oke ini akan saya membuang bekas pemotongan pres ini supaya terkesan alami ini cuma kulit kulit lama ini dari batang utama sebelum melakukan pengepresan batang dulunya nah antara cabang satu cabang dua dan bek ini semua dulunya juga tempel susu seperti di bek ini ini tempel susu tempel susu semua ini juga tempel susu ini juga tempel susu tempel susu semua ini ya sudah cukup kokoh oke ini tinggal menunggu waktu besar ini juga besar sudah sangat perfect kekokohannya oke terima kasih tutorial kali ini penggarapan akar juga tempel susu sudah mudah-mudahan dan sajian kali ini bermanfaat bagi semuanya terima kasih mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat diberi kemudahan dan kelancaran urusan kita oleh Allah SWT amin akhir kata salam sehat salam satu hobi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh matungguan terima kasih